Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, membenarkan bahwa Gibran Raka Buming Raka segera mundur dari jabatan sebagai Wali Kota Solo menyusul pelantikannya sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Hal tersebut disampaikan Teguh usai acara digitalisasi UMKM di Solo Technopark selasa 16 Juli. Teguh mengatakan, surat pengunduran diri akan disampaikan hari ini sebelum DPRD Kota Solo melakukan rapat. Teguh enggan menjelaskan lebih lanjut soal diskusi antar keduanya mengenai tugas-tugas Wali Kota ke depan yang akan diemban oleh pengganti sementara. Jam 14.00, saya mengantarkan Pak Wali Kota ke DPRD mengaturkan surat pengunduran diri beliau. Nanti jam 14.00 ya Pak? Silahkan nanti ke kantor DPRD saja, termasuk nanti setelah itu masalah proses jangan tanya DPRD, jangan tanya saya. Diketahui Gibran Raka Buming Raka sempat enggan menjawab soal isu dirinya yang akan mengundurkan diri sebelum masa jabatan sebagai Wali Kota Solo berakhir. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara mewartakan.